Kas perusahaan kita makin habis, apa yang harus kita lakukan? Halo teman-teman, di video kali ini kami akan bongkar rahasia agar kas bisnis tidak pernah kering. Siapa sih yang tidak panik saat dana mulai menipis? Tapi tenang, ada solusinya. Dalam dunia bisnis, aliran kas adalah nadi perusahaan. Tanpa dana yang cukup, operasional bisa berhenti, dan itu bisa berujung pada kegagalan bisnis. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kas bisa habis? Kas? Beberapa faktor umum, termasuk penjualan yang menurun, bioperasional yang tinggi, atau investasi yang tidak tepat. Pertama, kita harus paham apa itu aliran kas. Aliran kas atau cash flow adalah total kas yang masuk dan keluar dari bisnis kita dalam periode tertentu. Mengelola ini bukan hanya soal mencatat pemasukan dan pengeluaran, tapi juga tentang timing atau waktu. Kita harus tahu kapan uang masuk dan harus siap dengan strategi ketika uang itu keluar. Ada beberapa cara cedas untuk mengelola kas. Pertama, percepat penerimaan. Jika kita bisa, minta pembayaran di muka atau setidaknya percepat proses penagihan. Kedua, pendalikan pengeluaran. Review semua biaya rutin dan tanyakan pada diri kita, apakah ini benar-benar perlu? Yang ketiga, buatlah anggaran yang realistis dan patuhi. Dan yang keempat, selalu punya dana darurat. Meningkatkan pendapatan juga kritikal. Diversifikasi sumber pendapatan itu penting. Jangan hanya terpaku pada satu produk atau jasa, dan gunakan data untuk mengambil keputusan yang cerdas tentang produk atau layanan mana yang paling menguntungkan. Teknologi juga bisa menjadi penyelamat gunakan software manajemen keuangan untuk melacak aliran kas secara real-time. Ini bisa membantu kita membuat keputusan yang lebih cepat dan tepat. Nah, itu dia beberapa tips dan strategi untuk menjaga agar kas bisnis kita tetap aman. Ingat, kunci dari kesuksesan finansial adalah perencanaan yang baik dan pengelolaan yang cerdas. Jangan sampai kita terjebak dalam situasi sulit hanya karena kita kurang persiapan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami untuk lebih banyak konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kas bisnis kalian selalu aman. Belajar keuangan bisnis, jadi ilmu keuangan.